Buya Yahya menjawab Baik Buya pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Buya Saya mau bertanya Doa agar terhindar dari penyakit pikun Atau lupa ingatan Apa ya Buya? Syukuran Buya Baik Ada doa tapi gak cukup dengan doa harus ada usaha Usahanya adalah Gunakan akal Anda untuk banyak berpikir positif Ngaji, menghadiri pengajian Dengar ceramah Ngaji berpikir karena digunakan Untuk memahami itu menjauhkan Dari kepikunan Diasah terus Sering ngaji, menghadiri pengajian Dengar ceramah setiap hari Karena itu adalah mengasah Membawa kepada, mengingat Berlatih terus, sebab kalau Seperti anggota tubuh makanya kalau ada orang sakit Harus ada gerak olahraga Biar, tapi dibiarkan nanti Misalnya waktu ada orang kecelakaan Itu dikasih sepeda-sepeda buat gerak Supaya organnya itu hidup Kalau enggak nanti mati Sama otak pun juga demikian Kalau dibiarkan begitu Akannya menjadi gampang lupa Maka obat lupa yang pertama adalah digunakan akal Untuk bisa berpikir, belajar begini Terus mikir kan Ini adalah tetap berjaga Membaca Al-Quran Membaca Al-Quran disebutkan Para ulama Membaca Al-Quran adalah menjadikan Sebab orang itu tidak mudah lupa Kemudian ada doa dari Nabi Ada doa misalnya Doa dari Imam Bukhari Menurutkan doa Di antara doanya berlaku dibaca Di antara sepotongan doanya kita baca Waktu doa Allahumma ini audhika minal jubni Ya Allah kami berlindung kepada mu Dari menjadi pengecut Pengecut Jadi enggak boleh Supaya tidak jadi pengecut Orang berani Mengakui kesalahan Menjalankan tugas kebenaran Wa audhubika min Wa audhubika Aku berlindung kepada mu Ya Allah A audhubika An uradda Untuk dikembalikan Ila ardalil umri Kepada keadaan masa tua yang jelek Pikun disini A audhubika An uradda ila ardalil umri Minta berlindung kepada Allah Dari Di masa tuanya menjadi Pikun Pikun Lanjutan doanya Wa audhubika min fitnatid dunya Wa audhubika min alza bil kabri Fitnah dunya Dan kami berlindung dari sikap Ada ini salah satu doanya Kalau anda hafal Hapal Baik Kemudian setelah itu Orang yang diberi Allah Pikun itu adalah Jangan dihinakan Jangan di Jangan diremehkan Bersama Berjalannya waktu Memang ada organ-organ Yang bisa tidak berfungsi lagi Tubuh menjadi lemah Pandangan kabur Lihat Nafas pun tersengal-sengal Biasanya jalan ke depan Masih mampu Jalan jauh mampu Ini baru berperlangkah Termasuk Kadang bercara berpikir Ngapal juga susah Termasuk itu saja Mudah lupa dan sebagainya Bahkan ada yang oleh Allah Dicabut Peng Ingatannya kepada Selain Allah Kita menemukan seorang Keluarganya pada sedih Dia tidak ingat saya Tidak ingat apapun Sisi lainnya bagus Dia tidak ingat dunia Tapi ingat Allah Oh iya ingat Allah Terus dikir terus Alhamdulillah Dia masih ingat Allah Bahkan kalau pun terlihat Tanda ingat semuanya Sudah dicabut Akalnya Tidak berakal Tidak punya dosa saat itu Selesai Ya Baik ini saja Berusaha untuk menjauh Akan dijauhkan dari Pikun Dengan bacaan doa tadi Dan Biasakan untuk berpikir Mendengar ceramah Dan sebagainya Untuk membaca Kemudian membaca Al-Quran Kemudian baca doa tersebut Insya Allah Dijauhkan daripada Pikun Kemudian yang diuji Pikun Maka Khusnudun bahasanya Kalau diuji Pikun Telah dikurangi oleh Allah Dari bermacam-macam Permasalahan Lupa Bahkan kita menemukan Satu orang Ajib ya Namanya manusia itu Otak itu betul Kayak memori Peles apa Ada kita menemukan Satu orang yang sangat baik Rupanya lupa Sama sekali dengan keluarga kita Lupa Dia ingatnya Hanam masa Umur Satu Sampai Tiga puluh tahun Di waktu dia Sekolah Kemudian diangkat Jadwal Gawai Negeri Ingat Memorinya ke sana Semuanya gak ingat Setelahnya Jadi kalau ingat Kali komputer Ada apa Ada Card apa namanya Memory Ya kayak begitu Dia gak ingat Semuanya gak ingat Di umur Tiga puluh ke atas Gak bisa mengingat Dia kalau memang Dicabut ingatannya oleh Allah Yang gak ada dosa Gak ada salah Gak akan dihukum oleh Allah Dengan Dengan Akalnya Yang dicabut akalnya Seperti itu ya Semoga Allah menjaga semuanya Wallahu aklam biswab Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa